Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa, September lalu, seorang siswi SD di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, yang matanya tersusuk pipa plastik, terjadi peristiwa tersebut dan juga ini viral ya di sosial media. Betul sekali, peristiwa itu terjadi akibat salah satu teman korban sedang bermain dengan pipa plastik lalu mengayunkannya ke mata korban. Dan mirisnya, Pemirsa, setelah satu bulan dirawat, ternyata mata kanan korban rusak total dan kini mengalami kebutaan. MF, siswi kelas 5 sekolah dasar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ini hanya bisa tertunduk lesu setelah mengetahui mata kanannya mengalami kebutaan akibat tertusuk pipa plastik. Peristiwa yang merusak mata MF terjadi pada 16 September 2023 lalu. Saat itu salah satu teman sekelas MF memainkan dan mengayunkan pipa plastik hingga mengenai mata MF. Usai menjalani perawatan di rumah sakit selama satu bulan di Makassar, Sulawesi Selatan, pihak dokter menyatakan sistem saraf mata dan batang retina MF rusak total. Untuk bisa melihat kembali, MF harus mendapatkan donor mata dengan biaya yang cukup mahal. Kini MF sudah kembali pulang ke rumahnya di Desa Macapahit, Kecamatan Batahuga, Kabupaten Buton Selatan. MF hanya bisa pasrah dengan kondisi kebutaan mata kanan yang didiritanya. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andieba, Ainews melaporkan.